Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputusan pindah keyakinan masih menjadi hal yang tabu bagi kebanyakan orang Pro dan kontra, soal ajaran agama dan lainnya selalu akan muncul Begitu pula saat seorang memilih masuk Islam dan menjadi seorang mu'alaf Pindah keyakinan membutuhkan keberanian yang besar Apalagi karena belum tentu keputusan itu bisa mudah diterima oleh keluarga dan orang-orang terdekat Namun perempuan berdarah Tionghoa asal Singapura yang bernama Jinghan Nan ini bisa dibilang beruntung Selama ini orang berdarah Tionghoa dikenal sangat sulit pindah keyakinan Meski begitu, rupanya jalan Jinghan Nan tidak sesulit itu Kisah Jinghan keturunan Tionghoa pindah Islam ini Mulanya diketahui dari percakapannya sang ayah bersama seorang penjual Yang diunggah di Facebook Percakapan yang menyentuh itu langsung viral Dan menjadi pemberitaan di mana-mana Suatu hari ayah Jinghan meminta bantuan anaknya untuk memesan barang lewat online shop Jinghan pun membantu melakukan negosiasi dan memberikan alamat ayahnya untuk transaksi Saat penjual online shop datang ke rumah ayahnya Si penjual terkejut ketika mendapati perawakan ayah Jinghan yang seorang Tionghoa Penjual online shop mengira pelanggannya seorang Muslim Melayu karena sosok Jinghan yang memakai kerudung Lantas penjual bertanya kepada ayah Jinghan Apakah ia seorang Melayu? Ayahnya menjawab bukan Dan menjelaskan jika yang memesan barang pada penjual itu adalah putrinya Tapi putrimu memakai tudung Anda seorang Muslim? Tanya penjual Ayahnya pun menjawab jika putrinya saja yang seorang Muslim Karena telah memutuskan untuk masuk Islam Penjual semakin terkejut mengetahui fakta yang ada Ia penasaran mengenai alasan ayah Jinghan Nan mengizinkan putrinya masuk Islam Sikap ayah Jinghan yang seorang Tionghoa mengizinkan anaknya pindah agama Merupakan hal yang langka Jinghan pun ikut merasa penasaran dengan keputusan sang ayah mengizinkan ia pindah agama Lantas ia ikut bertanya alasan itu kepada ayahnya Ayahnya pun kemudian memberi jawaban yang tak akan pernah dilupakan oleh Nan sendiri Jawaban yang menyentuh membuatnya bangga terlahir menjadi putri ayahnya Apa tujuan hidup untuk mencari kebahagiaan? Orang yang berbeda menemukan kebahagiaan dalam berbagai hal Beberapa dalam kekayaan, beberapa dalam keluarga, dan beberapanya lagi dalam agama Sebagai orang tua, apa yang paling kita inginkan agar anak-anak kita bahagia? Jawab ayahnya Jawaban menyentuh ayahnya itu langsung Jinghan Nan unggah di Facebook Dan menjadi viral Bahkan mendapat 17,000 like dan lebih dari 1,300 komentar Bagi Jinghan, ayahnya merupakan sosok yang sederhana tapi sangat dalam Ayahnya bukan tipe orang yang peduli dengan suara-suara sumbang yang tak enak dari kerabat maupun orang lain Ayahnya tak merasa khawatir selama putrinya bahagia Benar saja, setelah kisah Jinghan Nan viral Banyak yang mengagumi sosok ayah yang merelakan anaknya menjadi mu'alaf Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe